Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman jumpa kembali dengan Bang Purwa ya kali ini kita akan membahas tentang voucher XL yang tipe baru ya yang kali ini bahannya itu mudah rusak kalau digosok terlalu keras jadi beda dengan tipe voucher Indosat ya teman-teman ya untuk saat itu agak perjuangan untuk menggosoknya agak ditekan atau menggunakan isolasi ya itu baru bisa digosok dengan rapi dan kali ini untuk voucher XL justru sebaliknya ya Jadi kalau Anda mendapatkan voucher tipe baru yang biasanya permukaan gesekannya itu halus kalau yang tipe lama itu permukaan geseknya itu ada-ada seperti garis-garisnya teman-teman itu yang aman jadi untuk yang tipe baru itu permukaan sebelum digesek itu justru halus itu sebenarnya tidak masalah ya itu digosoknya itu justru mudah sebenarnya tapi jangan terlalu ditekan justru kalau ditekan malah rusak teman-teman jadi Hai membiasakan untuk menggosok voucher XL itu cukup di Hai dengan ringan saja itu malah aman dan mudah digesek ya kita mengalami banyak sekali komplain voucher yang rusak ya kali ini kita akan menjelaskan solusinya bagaimana ketika voucher XL yang Hai tipe seperti ini ya yang udah rusak ini sudah terlanjur digosok oleh user pembeli dan akhirnya tergosok ya ini kita kasih contoh misalkan vouchernya rusak dan ada sebagian angka yang tidak terlihat misalkan ya Hai sebenarnya kesalahannya memang pembeli kadang Hai menggosoknya terlalu keras ya ada counter yang tidak bertanggung jawab itu langsung Hai suruh ke galeri atau mungkin Hai tidak mau tahu ya tapi sebagai penjual harus bertanggung jawab dan kita akan memberikan solusi bagaimana jika sudah terlanjur rusak ya jadi voucher seperti ini kalau sudah terlanjur rusak solusinya adalah untuk XL ya XL itu jika Anda adalah pembeli Anda komunikasikan ke penjualnya bahwa Anda tidak sengaja menggosoknya terlalu keras nah akhirnya rusak dan minta tolong untuk di cek kan kode vouchernya rusak ya ini dari penjual penjual itu untuk mengklaim untuk memberikan kode vouchernya itu dia harus menghubungi sales sales penjual vouchernya ya teman-teman jalurnya seperti itu dari pembeli komplain ke penjual penjual komplain ke sales yang mengedarkan voucher nah dari sales ini dia nanti akan di bawah ke atasnya lagi yaitu biasanya di SPV namanya ya di atas sales itu nah di atas sales ini dia akan memiliki akses untuk melakukan permintaan pengecekan SN nya atau kode voucher yang rusak ini ya jadi SPV ini mempunyai akses untuk melakukan pengecekan tentunya dengan bantuan CS ada grupnya biasanya teman-teman ya jadi seperti itu jadi anda yang menjual pun tidak usah khawatir karena kita sudah mengalami voucher rusak SL ini sudah banyak ya teman-teman ya udah beberapa kali lebih dari lima kali yang komplain gara-gara terlalu keras ngosoknya ya dan sebagai penjual yang bertanggung jawab harus sabar menghadapi konsumen yang seperti itu teman-teman ya jadi solusinya sudah jelas ya jalurnya dari pembeli komplain ke penjual penjual atau kita sebagai pemilik counter mengkomplain ke sales nya dari sales akan diataskan lagi ke atasannya SPV nya biasanya di SPV ini dia mempunyai grup atau akses untuk melakukan klaim voucher yang rusak dan dia nanti juga menunggu balasan dari CS nya baru dia mendapatkan SN nya baru dikembalikan ya jadi seperti itu prosesnya teman-teman yang vouchernya rusak tidak perlu khawatir bagaimana misalkan ada penjual yang tidak bertanggung jawab jadi anda bisa minta tolong teman anda yang counter ya walaupun dia bukan penjual vouchernya kalau dia kenal sales SL dari area manapun bisa teman-teman ya tidak harus dari tempat anda menjual jadi tidak perlu khawatir ya karena kita sudah mencoba beberapa voucher dari luar kota kita klaimkan ke sales lokal itu tidak masalah karena memang kesalahan produknya kan memang dari SL nya teman-teman ya oke semoga bermanfaat teman-teman sharing kita kali ini jangan lupa subscribe like comment semoga sukses semuanya sehat selalu bentar lagi lebaran semoga bisa melalui kuasa dengan baik dan bertambah menjadi baik untuk hari-hari berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh